Setelah AMD mengeluarkan VGA mereka yang berasistektur RDNA 2 di 6800 XT, 6700 XT, bahkan ada yang 6900 XT, ini akhirnya ada kabar baik untuk kalian para middle budget gamer yang mencari VGA AMD murah dan juga powerful untuk gaming di resolusi Full HD. Arsitektur RDNA 2 memang sudah diandalkan oleh AMD sejak tahun 2020 untuk melawan RTX 30 series milik Nvidia. Dari 6800 XT, 6900 XT, sampai yang paling budget adalah 6700 XT buat gaming di resolusi 2K. Nah, kali ini AMD merilis lineup GPU mereka untuk gamer di resolusi Full HD atau 1080p. Berbeda dengan beberapa kakak-kakaknya, di 6600 XT ini AMD menjamin akan ketersediaan stok barang dan kestabilan harga walaupun memang kita tahu sendiri 6700 XT dan 6800 XT ada di posisi harga berapa. Oke lah, review video kita kali ini akan fokus di produknya dan bukan di harga pasar. Buat RX 6600 XT sendiri, spesifikasinya adalah sebagai berikut. VRAM-nya ada 8GB, dia punya 32 Compute Units atau Ray Accelerator, terus dia punya Infinity Cache itu 32MB. Dan kalau di AMD itu ada namanya Game Clock, dan di sini di 6600 XT dia ada di 2359 MHz. Dan itu semua hanya di rate di TDP 160 Watt. Kalau dibandingkan dengan 6700 XT ataupun 6800 XT secara speks, sepertinya 6600 XT dengan 6700 XT nggak terlalu jauh deh, berbeda performanya. Apalagi kalau kita melihat Precision Compute Performance-nya. Tapi apakah memang benar? Kita lihat aja di bagian benchmark. Buat unit yang kami review berasal dari brand Power Color, di sini GPU-nya itu dual fan dengan desain yang cukup cakep. Warnanya silver dan hampir seluruh bagian dari case heatsink-nya ini terbuat dari metal. Bahkan di bagian backplate. Di I.O belakang ada 2 port DisplayPort dan juga 2 HDMI 2.0. Dan buat PCIe power-nya, karena GPU ini hanya mempunyai TDP sekitar 160 Watt, jadi hanya menggunakan 6 plus 8 power pin. AMD klaim kalau tidak ada reference card dari 6600 XT ini, tapi mereka juga mengikut sertakan kalau akan ada banyak brand yang juga akan ikut memproduksi RX 6600 XT ini. Di bagian benchmark kali ini, kami akan menggunakan testbed andalan kami dengan prosesor yang baru aja masuk ke testbed, yaitu Ryzen 9 5900X dengan cooling H100i RGB Platinum. Buat motherboard-nya kita menggunakan ROG B550XE, RAM-nya Corsair 32GB dual channel DDR4-3600, Corsair MP600 Pro PCIe Gen 4 SSD, dan di dalam casing Corsair IQ 4000X. Beberapa skor benchmark GPU kali ini akan gue bandingkan ke tetangganya, yaitu RTX 3060 Ti. Kita mulai dari 3DMark Firestrike, skor dari 6600 XT di Firestrike ataupun Firestrike Ultra, membuktikan kalau VGA ini nggak kalah, kalaupun mau dibandingkan dengan 3060 Ti sekalipun. Tapi kalau kita bandingkan dengan 6700 XT, skor Firestrike Ultra-nya bisa dibilang memang belum bisa keep up dengan kartu grafis tersebut. RX 6600 XT juga mempunyai kapabilitas untuk ray tracing, walaupun saat kita tes di Port Royale, skornya bisa dibilang decent, sebanding dengan RTX 2060 lah. Beberapa game akan kita tes di resolusi Full HD sesuai dengan klaim AMD, namun apabila angkanya terlalu besar, kita juga akan menggunakan resolusi 2K. Di Dota 2, frame rate yang kita dapatkan sudah kelewat gede, bahkan bisa dibilang ini gede banget karena angkanya sudah menyentuh 200 fps, dan karena itulah kita juga tes game ini di 2K, dan mendapatkan frame rate yang ternyata nggak terlalu jauh. Lanjut ke Red Dead Redemption 2, di setting medium Full HD, RX 6600 XT ini masih bisa memainkan game AAA berat ini di 107 fps di setting medium, jadi kalau kalian ingin setting high dan mengincar frame rate di 60-an, harusnya sih masih bisa. Beralih ke game yang support fitur AMD terbaru, yaitu FSR atau FidelityFX Super Resolution, kita mendapatkan Evil Genius 2 di FSR Quality bisa jalan di 315 fps, bahkan 197 fps saat di resolusi 2K. Kalau Valorant nggak usah ditanya lagi ya, karena game ini ringan banget, bahkan RX 6600 XT bisa mainin gamenya itu di 400 fps ke atas, Outriders juga kita mendapatkan frame rate 90-an fps di Full HD, dan sayangnya di game yang kompatibilitasnya rendah, seperti Cyberpunk, kita hanya mendapatkan 30 fps di medium ray tracing. Software produktivitas untuk 3D modeling seperti Blender juga udah kencang, saat kita ngerender menggunakan OpenCL, ternyata render timenya singkat banget, nggak sampai 2 menit. Nah, buat suhu, setelah kita main game beberapa kali, ternyata suhunya hanya mencapai 63 derajat Celcius, termasuk suhu yang adem banget buat sebuah VGA dengan high performance. Maximum power draw-nya entah kenapa hanya ketahan di 146 Watt, walaupun kita udah benchmark berkali-kali, mungkin aja benchmark kita masih kurang berat. Oke, jadi intinya, GPU ini sangat bagus, mau dibilang secara skor sintetik benchmark, kapabilitas nge-game, ataupun productivity software yang tadi kita uji. Terus adem dan juga hemat daya banget lagi. AMD memang ngeklaim kalau VGA mereka yang kali ini adalah untuk main game di resolusi Full HD, tapi ternyata resolusi 2K pun bisa kalau memang ngincernya hanya di 60 fps. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah GPU ini worth it atau tidak? Itu bener-bener bergantung dengan harganya. Kalau melihat MSRP, alias 379 dolar, kalau kita jadikan ke rupiah itu sekitar 5,5 juta, kalau misal deh ini sampai ke Indonesia dijualnya jadi 6 jutaan atau 6,5 juta, itu worth it banget, mengingat harga 6700 XT dan semacamnya lagi gila-gilaan. Tapi ya dengan adanya banyak berita tentang scalper si 6600 XT ini, jujur gue agak skeptis dengan perkembangan harganya, apalagi kalau kita melihat harga dari MSRP dengan harga yang nanti akan dijual ke publik itu bakal berbeda. Kalau misalnya ini udah dijual di atas 10 jutaan, ya mungkin kalau bisa kita bilang harganya tidak worth it. Jadi bener-bener bergantung sama harga yang nanti bakal dijual resminya di sini. Dan jadi itulah video kita tentang RX 6600 XT. Menurut kalian apakah PGA ini worth it atau tidak? Kalian bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan terakhir dari kami, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe. sub indo by broth3rmax